Pada pertemuan ini saya akan membahas materi tentang peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Apa yang dimaksud dengan tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara? Yang dimaksud dengan tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan atau bukan merupakan aset barang milik negara atau barang milik daerah. Kemudian di pasal 2 ayat 1 dijelaskan kembali bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara merupakan seluruh bidang tanah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain. Dan di ayat 2 disampaikan bahwa tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya atau memberikannya dengan hak pengelolaan. Dan di ayat 3 disampaikan bahwa tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tanah yang ditetapkan undang-undang atau penetapan pemerintah, kemudian tanah reklamasi, kemudian tanah timbul, kemudian tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak, kemudian tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, kemudian tanah terlantar, kemudian tanah hak yang berakhir jangka waktunya, serta tidak dimohon perpanjangan dan atau pembaruan. Kemudian tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan pemerintah pusat tidak dapat diperpanjang. Dan tanah yang sejak semula berstatus tanah negara. Itu adalah yang dimaksud dengan tanah negara berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 di PP nomor 18 tahun 2021.